Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Ini adalah program terbaru saya Berjudul Podcast Kali ini saya kedatangan Dari teman saya, sahabat saya Muhammad Al-Fat Saya hello dulu ke kamera Halo Jadi kali ini kami akan membahas Sebenarnya tema ya lumayan menarik Seputar Playtop Dulu awalnya saya gak begitu tertarik Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Pas beliau menyampaikan itu Daya tarik saya agak sedikit Ini apa? Sedikit menambah lah Oke jadi begini Tentang Playtop Tanggapan saudara Al-Fat Gimana tentang Playtop? Tanggapan saya ya Itu semua konspirasi ya Sepertinya seperti itu Karena saya juga berdasarkan Penilaian-penilaian dari orang yang ada di lapangan sana Dan mereka Lebih real Lebih masuk ke logika Apa yang diomongin mereka semuanya Daripada yang di globe earth Salah satu pertanyaannya begini mas Contoh kayak Kalau di bumi bulat Kapal Semakin jauh Semakin hilang Itu katanya menandakan Kalau bumi itu bulat Kalau bumi itu datar Pasti kelihatan Kata dia gitu Nah kalau dari sisi Playtop Dimana tanggapannya? Itu sebenarnya bukan masalah Bukan masalah bulat atau datar ya disitu Itu hanya daya Jarak pandang kita yang sudah makin jauh itu makin gak kelihatan Jarak pandang itu Semakin jauh ya semakin kecil Tidak mungkin semakin jauh semakin besar Kamu melihat kapan yang di ujung sana jauh Itu pasti sebesar Mungkin sebesar semua kecil lagi Mungkin sebesar gula pasir Karena sudah jauh Coba dekat Emang dia sebesar gula pasir? Enggak kan? Itu makin lama makin hilang Dan mereka bilang itu Bumi itu melengkung Padahal Sudah banyak di 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 apa ya Di teliti Menggunakan laser Menggunakan hal-hal yang lain Ya itu datar Tidak ada tebung terbentuk bulat itu gak ada Oh itu iya sih Sudah masuk loh kita Terus pertanyaan kedua Masalah sinyal Sinyal handphone Kalau dari bumi bulat Dia mengandalkan satelit Kalau dari bumi datar Dimana pendapatnya? Awas nah Wakil Satelit 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 Itu kalau ada satelit Yang ada satelit itu Saya bagi yang percaya bumi datar itu gak percaya adanya satelit Tapi ya untuk Sekarang saya belum percaya Contohnya Katanya map pakai satelit Online Tapi begitu kita buka map Nyatanya atap rumah saya masih rumah dulu Padahal rumah saya sudah berganti Atapnya Harusnya online Kenapa tidak yang sekarang? Kalau online sekarang Dipoto dari atas Sama satelitnya Saya disini Dia kelihatan langsung saya disini Itu online Nah itu namanya satelit Atau menggunakan handphone Atau yang lain Kalau handphone hanya memakai satelit Kita di penelit Kalau mendapat signal Dimana? Ya betul sih Ada mas biologi kasih Terus pertanyaan ketiga Masalah gravitasi bumi Itu pandangan dari paper itu gimana? Penjelasan Itu kalau itu saya jelasin pertama Kita tanya jawab dulu ini ya Ya boleh boleh Sekarang kita kasih pertanyaan Masalah hukum gravitasi Itu ada yang namanya Setidaknya Kita bicara tentang hukum air Yaitu hukum arsimedes Arsimedes? Ya hukum arsimedes Disini mengatakan Air itu mengalir Dari titik tertinggi Mencari titik teredak Itu yang pertama Poin pertama Yang kedua Apapun bidangnya Air itu selalu permukanya rata Poin kedua Itu poin kedua Ya betul sih Bagaimana Anda bisa membantah Hukum air tersebut Jika Anda katakan itu gravitasi Nah jadi gini Anda bilang Bumi itu bulan Berarti airnya bulan juga dong? Harusnya 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 bulan juga Enggak bisa Sementara hukumnya ada Apapun bidangnya Permukaannya pasti rata Apapun bidangnya Mau bidangnya cakir Dia tidak mungkin mengikut Tiba-tiba cakir Mau bidang yang melengkung Dia melengkung Tapi tetap di atas Itu rata Tapi tanggapan dari orang Bumi bulan Itu mengatakan Karena adanya Rotasi bumi Itu tanggapan dari yang ada Orang bumi bulan Mengatakan adanya Rotasi bumi Nah rotasi bumi Oke Terus Kalau berarti membantah lagi Begini Terus kalau airnya di atas Gimana? Jatuh dong ke bawah Dari kutub utara Dari kutub utara Ke kutub selatan Itu juga dibilangnya Karena Karena jatuh Itu hukum airnya Sudah tidak bisa dilawan Sebenarnya Gravitasi Terus mereka bilang Karena ada daya Tarik gravitasi Oke Sekarang saya bilang Di hidup ini ada dua Di hidup ini Ada dua perbandingan Ada dua perlawanan Contohnya Ada siang Ada malam Terus Ada hitam Ada putih Apapun Itu pasti ada lawan jenisnya Sekarang kalau ada daya tarik bumi Apa contoh daya tolak bumi? Menurut Anda apa? Daya tolak bumi ya? Apa? Apa ya kira-kira? Bye Have a great time Oke Daya tarik bumi Benda yang dari atas Jatuh ke bawah Ini hukum Newton Kita contoh ini Hukum Newton Jatuh Jatuh ke bawah Ini katanya Hukum daya tarik bumi Sekarang daya tolak bumi Sekarang daya tolak bumi Mereka mengatakan Contohnya itu Balon gas Yang berisi Helium Berisi nitrogen Itu daya tolak bumi Lalu dibantah lagi Itu bukan Mengenai daya tolak bumi Itu masa jenis Jika Masa jenisnya Lebih berat dari oksigen Maka dia jatuh ke bawah Contoh Handphone Ini masa jenisnya Lebih berat dari Oksigen Dia jatuh ke bawah Kalau saya lepas Tapi kalau masa jenisnya Lebih ringan dari oksigen Maka dia naik ke atas Contohnya nitrogen Dan helium Ya begitu Oh begitu Yang si penjelasan yang logika ya guys Ini ada pertanyaan terakhir nih Pertanyaan pamungkas Kalau memang Buat-buat bumi itu Flat up Berarti ada ujungnya dong Dia punya ujung Nah itu dari penjelasan Sisi flat up Gimana Sebenarnya Kalau masalah Ujung dunia itu Kita itu Kalau dibicara tentang Flat up Mending kita Tahu dulu Apa sih Itu gimana Sistematikanya Begitu Jadi kalau sudah tahu Sistematika gimana Karena pengisi bumi bulan Kan seperti bola Seperti bola Ya Karena Terkadang Para menerikan Itu seperti Piring terbang Itu salah Piring terbang seperti itu Kenapa bisa saya katakan salah Kita itu hanya berada Di lingkaran itu saja Di lingkaran Antartika saja Kehidupan kita ini Lebih dari sana Itu Tuhan yang tahu Tidak ada yang bisa menjangkau Kenapa Tidak ada matahari Di sana Tidak ada sinar lah ya Ya Tidak ada matahari Tidak ada kehidupan Di antartika itu sudah Tidak ada kehidupan Matahari itu hanya Menginali di bumi Makanya Pahami dulu konsep Bumi datar itu bagaimana Kalau tidak memahami Konsep bumi datar Bagaimana Kita akan sampai ke ujung itu susah Jadi Bagi anda yang Saya dulu ya Mempercayai bumi Bulat juga Tapi Begitu saya dengan Konsep Saya juga bertanya Saya perbandingkan Jadi kita itu Ini sama-sama air putih Saya contohkan Ini air putih Ini air putih Tapi yang sebelah sini Air surprise Gitu Warnanya sama-sama putih Saya biasa minum air putih Tapi si teman saya ini bilang Ini air Ini rasanya manis Dia mengatakan seperti itu Ya Tapi saya belum coba Saya tidak akan tahu ini rasanya manis Pasti saya bilang Sang aja Sama ini putih Kok warnanya sama-sama putih kok Betul Gitu ya Tapi kalau sudah saya coba Saya tahu Oh iya Ternyata ini manis rasanya Itu warna putih loh Belum warna-warna lain Nah jadi Kalau menurut saya Jauhkan dulu Pengahaman konsep Globe Earth Anda Pahami dulu konsep Anda kan sudah tahu itu Gimana Sistem Globe Earth Pengahaman bumi bulan Pahami dulu konsep Bumi daftar Sudah itu Baru Anda bisa analisa Bandingkan menurut Pandangan Anda sendiri Betul sih Jadi ya Pertama lebih Segitu sih Bincang-bincang kami Gitu Ya kalau mau panjang lebar Panjang lebar Kita mesti Buat kopi ini mas Buat kopi Buat kopi satu drum Soalnya satu bulan Ngabisin ya Panjang itu ceritanya Oke mungkin agak Untuk sekitar Sekilas itu aja Sekilas itu dulu Buat penonton-penonton Yang di luar sana Ada satu pepatah Mengatakan Perbedaan Sebenarnya itu bukan Buat pemecah belah Tapi malah untuk Memperkaya Dan pemer satu Karena dengan perbedaan Kita akan Tahu Dari sisi Sisi ilmu yang lain Jadi buat kalian di sana Pelajari dulu konsepnya Pahami dulu Baru berani berkomentar Wow Itu saja Oke Sekian video dari saya Saya pamit Saya ilham pamit Undur diri Dan saudara saya Saya Alfa Nanti saya kirim link Instagramnya di bawah ya Oke Sampai jumpa Sampai bertemu Di video-video saya selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye